Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu, pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran murni, maka kebahagiaan akan menikutinya, bagaikan bayang-bayang yang tak pernah meninggalkan bendanya. Setelah memakai jubahnya, Sang Buddha memasuki kota Safadri untuk berpindah patah. Akhirnya beliau tiba di rumah Brahmana Adina Pubaka. Beliau berdiri di depan pintu rumah dan memperhatikan mata kundali. Rupanya mata kundali tidak sadar sedang diperhatikan. Kemudian Sang Buddha memancarkan sinar dari tubuhnya, sehingga mengundang perhatian mata kundali, Brahmana Buddha. Ketika Brahmana Buddha melihat Sang Buddha, timbulah keyakinan yang kuat dalam batinnya. Setelah Sang Buddha pergi, ia meninggal dunia dengan hati yang penuh keyakinan terhadap Sang Buddha dan terlahir kembali di alam surga Tafatimsa. Dari kediamannya di surga, mata kundali melihat ayahnya berbuka cita atas dirinya di tempat kremasi. Ia merasa ibah. Kemudian ia menampakkan dirinya sebagaimana dahulu sebelum ia meninggal. Ia kemudian memberitahu ayahnya bahwa ia telah terlahir di alam surga Tafatimsa karena keyakinannya kepada Sang Buddha. Maka ia menganjurkan ayahnya mengundang dan berdana makanan kepada Sang Buddha. Brahmana Adina Pubaka mengundang Sang Buddha untuk menerima dana makanan. Selesai makan, ia bertanya, Bante, apakah seseorang dapat atau tidak dapat terlahir di alam surga hanya karena berkeyakinan terhadap Buddha tanpa berdana dan tanpa melaksanakan moral ksila. Sang Buddha tersenyum mendengar pertanyaan itu. Kemudian beliau memanggil Dewa Mata Kundali agar menampakkan dirinya. Mata Kundali segera menampakkan diri, tubuhnya dibiasi dengan perhiasan surgawi. Mata Kundali menceritakan kepada orang tua dan sama keluarganya yang hadir, bagaimana ia dapat terlahir di alam surga Tafatimsa. Orang-orang yang memperhatikan Dewa tersebut menjadi kagum, bahwa anak Brahmana Adina Pubaka mendapatkan kemuliaan hanya dengan keyakinan terhadap Sang Buddha. Pertemuan diakhiri oleh Sang Buddha dengan membabarkan syair berikut ini. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu, pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya, bagaikan bayang-bayang yang tak pernah meninggalkan bendanya.